Dua kramo didiso adat Jero Kuto Pejeng Gianyar diusir, diberi waktu selama dua minggu. Ada sebanyak dua orang warga atau kramo didiso adat Jero Kuto Pejeng, kecamatan tanpa siring Gianyar, diusir dari tanah adat. Mereka adalah Imade Wisna dan Iktut Suteje. Kedua warga ini pun diberikan waktu selama dua minggu, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2021 hingga tanggal 24 Oktober 2021 untuk segera pergi dari tanah desa adat tersebut. Apabila tidak pergi, mereka akan diusir dengan cara paksa. Pengusiran dua kramo ini merupakan buntut dari pelaporan bendiso adat Jero Kuto Pejeng, Cokordo Gede Putro Pemayun. Di mana, Cokordo Pemayun sudah ditapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan surat, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembanganan Penyelidikan Polres Gianyar, nomor B, garing 360, garing 9, garing res, titik 1, titik 9, titik garing 2021, garing satres krim, tertanggal 17 September 2021. Pengusiran dua kramo ini merupakan hasil rapat prajuru adat bersama dengan kramo setempat di Jabopuro Dalem Tenggaling pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021. Sebelum diputuskan untuk diusir, kedua warga ini sudah dikenai sanksi kanorayang akibat melaporkan prajuru setempat karena tidak terima tanah tebo atau belakang rumah disertifikasi atas nama milik deso adat. Selain melakukan pengusiran kepada kedua kramo adat tersebut, dikutip dari haraman tribun Bali, sebanyak 160 kepala keluarga dari 80 rumah pekarangan adat juga mendapatkan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan dari adat. Mereka dilarang mengelar upacara ngaben, mengingsan ringgeni disertifikasi adat dan tidak dapat naur tirta kahyangan tiga. Apabila tetap bermaksud mengelar pengabenan maupun mengingsan ringgeni, kramo tersebut dikenakan sanksi penanjung batu berupa 1 kg beras kali jumlah kramo deso adat cerokutu pejeng sebanyak 1118 orang. Kramo yang mendapatkan sanksi tersebut juga tidak akan mendapatkan arah atau pengumuman banjar, tidak mendapatkan upus saksi dari prajuru jika melanggar upacara pancoyatnya, serta dilarang untuk naur pemangku kahyangan tiga. Walaupun demikian, mereka diberikan tempo selama 1 bulan kalender Bali atau 35 hari untuk melakukan pertimbangan. Dan jika kramo kanorayang dan kramo yang keberatan mau untuk mencabut keberatannya, maka ancaman angkat kaki tersebut masih bisa untuk ditoleransi. Dikutip dari halaman Nusa Bali, konflik penyertifikatan tanah tebo di deso adat cerokutu pejeng telah bergulir sejak dilaksanakan program pendaptaran tanah sistematis lengkap pada bulan Juli tahun 2020 lalu. Puluhan kramo deso adat cerokutu pejeng dan deso adat panglan deso pejeng mendatangi kantor PPN Kianyar pada tanggal 22 Juli tahun 2020 pagi hari. Mereka sangat keberatan atas tanah tebo kramo yang diterbitkan sertifikat hak milik atas nama deso adat atau dijadikan tanah PKD pekarangan desa. Menurut kramo yang keberatan, tanah tersebut sudah ada SPPT atas nama luhur dan ada pula yang sudah diturunkan kepada ahli warisnya. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Nyoman Partuk membuat pernyataan lewat akun Facebooknya. Dia menuliskan pernyataan sebagai berikut. Pemerintah dan pihak kepolisian agar melindungi 70 song di deso adat cerokutu pejeng. Saya telah mempelajari kasus ini, saya juga mendukung perjuangan mereka sembari mencarikan solusi damai. Pada tanggal 18 Mei tahun 2021, sudah lima bulan yang lalu, saya kedatangan kramo pejeng mewakili 70 song dengan jumlah jiwa lebih dari 1.120 orang. Mereka menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kramo yang datang sangat setuju dan mendukung tanah AYDS atau PKD disertifikatkan menjadi tanah milik deso adat, namun hanya untuk tanah sekut satanya. Kramo adat yang datang, keberadaan di luar tanah ayahan desa, yaitu tanah milik yang sudah didiami dan dikuasai secara turun-temurun dan sudah ber-SPPT, mereka juga punya pipil dan persil, namun saat program PTSL, tanah-tanah yang sudah ber-SPPT itu, tersertifikasi atas nama deso adat. Kedua, mereka menyampaikan saat program PTSL dilaksanakan tidak dilakukan sosialisasi. Ketiga, kramo yang datang menyampaikan di pejeng dalam posisi tegak tanah yang sama, seperti mereka, yaitu sama-sama berpipil, persil, dan SPPT yang banyak yang mendapatkan sertifikat hak milik. Kenapa terhadap mereka seluruh yang disertifikasi atas nama deso adat? Perbedaan ini membuat mereka sangat keberatan. Keempat, kramo yang berkerbatan telah meminta adanya mediasi, namun belum ada solusi. Akhirnya, perwakilan warga melakukan bendeso ke Polres Gianyar. Kelima, akibat dari melakukan bendeso ke Kepolisian, warga sebuah tempat dikenalkan sanksi Kanoroyang atau Kesepekan. Saya mengajak kedua belah pihak untuk selalu memperkuatpa subayani deso adat, paras-paros sarpanayu, seguluk-segilik selungluk subayantake, jelimlah nyamuk gelah. TS, ini sudah pernah saya sampaikan. Bendeso adat Jerukuto menjadi tersangka. Membaca di banyak media, bendeso adat Jerukuto Pejeng menjadi tersangka. Berarti, ada petunjuk awal bahwa proses persertifikatan itu cacat hukum. Sehingga, tindakan keberatan dilakukan oleh 70 kakak karena tanah milik yang dijadikan tanah AYDS atau PKD berarti benar. Keberatan mereka sangat benar. Dengan demikian, sanksi Kanoroyang atau Kesepekan tidak pas ditimpakan kepada mereka. Kasus ini sangat sederhana, jika saja bendeso mau menyampaikan ada kekeliruan dalam proses pembuatan PTSL tanah AYDS atau PKD, karena sampai memasukkan tanah milik pribadi ke BPN. BPN pasti mau merubah. Deso adat harus menghentikan cara-cara paruan beriuk siu dalam mengambil keputusan. Saya telah mempelajari kasus ini. Saya memberikan dukungan kepada 70 kakak yang memperjuangkan hak-haknya. Saya memohon kepada pemerintah maupun pihak kepolisian agar memberikan perlindungan kepada mereka. Nah, demikianlah informasi terkait dua keramun di Soadat Jerukuto Pejeng yang mana diusir. Sekian dari kami dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!